Lantaran telat dibayar oleh warga perumahan, petugas penjaga pintu kereta api Bojonggede nekat memblokir akses jalan warga menuju perumahan Gaperi Bojonggede. Dengan ditutupnya akses tersebut, sejumlah warga yang hendak melintas terpaksa harus memutar dua kali lipat jarak tempuh seperti biasanya. Lantaran kesal, gaji tak dibayar selama tiga bulan, petugas penjaga pintu perlintasan kereta api nekat menutup akses jalan menuju perumahan warga. Warga yang tinggal di perumahan Gaperi terpaksa harus memutar dua kali lipat dari jarak tempuh sebelumnya. Penutupan tersebut membuat warga kesal. Penutupan akses jalan tersebut dilakukan sejak Senin kemarin. Ya kesian juga sama anak-anak saya masih SD ya, karena sekolahnya disedi mampir. Ya kalau kayak gini muter ke apa-apa gitu, aku gedong sana gitu. Ya jadi ini juga kesiannya dengan anak-anak SD itu. Menurut sejumlah warga, aksi ini dilakukan karena kekecewaan petugas yang sudah tiga bulan tidak kunjung dibayarkan oleh warga perumahan Gaperi. Honor sebesar Rp1.500.000 per bulan ini menurutnya sudah berdasarkan kesepakatan. Aksi ini merupakan kali ketiganya terjadi. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Bogor segera menanggapi dan menyelesaikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainyus melaporkan.